Di Indonesia, penyakit kanker pada anak-anak memiliki banyak tantangan besar. Angka pengidap kanker anak terus bertambah sebanyak 7% per tahun, dan banyak diantaranya berasal dari keluarga prasejahtera. Meski perawatan medis ditanggung oleh BPJS Kesehatan, umumnya keluarga pasien masih mengalami kendala dalam membiayai aspek penunjang lain, karena pasien kanker memerlukan prosedur pengobatan secara berkelanjutan dengan tahapan yang panjang. Untuk meringankan beban dan memudahkan dalam tahap penyembuhan, relawan ketuk hati aktif memberikan bantuan kebutuhan pendamping, seperti popok sekali pakai, alas diru pasien, hingga makanan dan minuman bagi orang tua pendamping pasien. Awalnya kami cuma ajak main anak-anak kanser, khususnya pasien-pasien di onkologi, kanser, tumor, gitu. Ajak main, terus kita memang bawa mainan, kalau anaknya mau, ya mainannya diambil, yaudah silakan, gitu. Itu cuma main biasa aja sih, sampai akhirnya tiba-tiba ada beberapa pasien yang keadaannya drop, dan kita tahu mereka keadaan ekonominya kurang baik, gitu. Kalau bantuan secara spesifik, itu kira-kira pampers, terus waslap, underpat, terus ada tisu basah, tisu kering, kadang kita juga sediain aqua, biskuit untuk keluarga pasien yang jaga, ya. Seiring bertambahnya jumlah pasien kanker, terutama pasien anak, relawan ketuk hati ingin menjangkau halayak luas untuk turut membantu anak-anak pengidap kanker. Mereka pun mengajak masyarakat agar bahu-membahu meringankan beban pasien dengan cara menjadi relawan donatur. Donasi ini kan keluar dari keikhlasan orang, gitu. Jadi gimana orang terketuk hatinya untuk mendonasikan sebagian rezeki yang mereka punya. Kita ada mengajukan proposal ke perusahaan, beberapa dapat sih tembus, gitu. Tapi lebih banyak donasi juga teman-teman relawan, kita cuma update status sih di media sosial, dan itu dari teman-teman sendiri. Mungkin mereka saling sharing ya, sharing status kita, terus Alhamdulillah ada masuk, donasi, gitu. Agar bantuan yang tepat dapat diterima oleh pasien, relawan bekerja sama dengan rumah sakit dan beberapa rumah singgah yang merawat pasien onkologi. PPJS ini memang meng-cover ya, hampir semuanya ke-cover. Tapi kalau untuk sebangsa rempes, underpaid, itu memang enggak ya mas ya. Jadi bermanfaat sekali untuk pasien-pasien kita yang dirawat ya. Jadi ini alas-alas yang mereka, mereka seandainya memang anak-anak itu, yang beberapa sakit itu kan memang ada luka di badannya atau dimananya di bagian punggung, nah itu kan memberikan rasa nyaman ya. Adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga dan mengembalikan keceriaan anak-anak pejuang kanker, yang kebahagiaannya terenggut, karena harus menjalani proses panjang pengobatan. Media Tawadu, Reski Adrian, The ITV.